Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Polres Madiun menyalurkan bantuan hibah dari pusat kepada masyarakat Madiun, khususnya bagi pedagang kaki lima dan warung yang dilaksanakan di Polres Madiun. Menurut data dari Polres Madiun, ada sebanyak 3.000 warga Madiun yang menerima bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Pada penyaluran yang dilaksanakan kali ini, sebanyak 118 pedagang kaki lima dan warung yang masing-masing menerima bantuan tunai sejumlah 1.200.000 rupiah. Saya usaha jualan bakso sama mie ayam, sama pangsit. Gimana setelah pandemi ini, terdantar nggak usaha ini? Ya, ya sangat. Bu, ini barusan sudah terima apa? Uang tunai 1.200.000 rupiah. Untuk apa itu? Ya, untuk tambahan kebal usaha, mas. Kebetulan saya juga mau buka warung lagi. Yang dulu kan saya masih ngotrak, sekarang saya mau buka warung sendiri. Saya sampaikan terima kasih, karena saya baru ketamakannya dapat bantuan dari pemerintah. Semoga uang yang saya dapat ini bisa cukup untuk modal saya nanti. Kapolres Madiun, AKBP Juri Leonat Siahaan mengatakan, masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, dan dengan bantuan dari pemerintah diharapkan dapat meringankan beban masyarakat Madiun yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, hari ini Polres Madiun melaksanakan bantuan hibah dari pusat terkait BTPKLW, bantuan tunai kepada berlangsung kelima dan warung. Dimana dari yang didata oleh Polres Madiun, warga kita yang terdata sebanyak kurang lebih 3.000. Untuk hari ini, kelas nanti diberikan kepada 118 pendagang kaki-kaki warung, dimana besarannya masing-masing pendagang mendapatkan kurang lebih 1 juta 200. Bantuan ini diberikan kepada pemerintah untuk setidaknya membantu meringankan kepada saudara kita, orang kita yang terkena dampaknya. Diharapkan bahwa bantuan ini bisa membantu dari para pedagang untuk mungkin bisa menambah modal untuk penganggiatan ini. Kapolres Madiun juga menghimau untuk pedagang kaki lima dan warung agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam berjualan. Dengan begitu kasus COVID-19, khususnya di Kabupaten Madiun, dapat ditekan penyebarannya. Dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV Dari Madiun, Tim Liputan, Dari Madiun Terima kasih.